Intro Sesuai jatoh resmi dari tim kampanye pemenangan Sugianto Edy Pratowo Bar Team Pada kunjungannya ke Barito Timur, Jawa Gup Edy Pratowo menghadiri 4 kegiatan sekaligus yaitu pengukuhan tim kampanye, tatap muka bersama tokoh masyarakat Kecamatan Dusun Tengah Ampah melusukan ke pasar beringin Ampah dan tatap muka bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Pematang Karau, Bambulung Dalam kegiatan ini hadir calon wakil gubernur nomor urut 2 Edy Pratowo didampingi oleh beberapa tokoh dari 8 partai pendukung baik dari provinsi maupun kabupaten untuk bersama-sama menyaksikan pengukuhan oleh Cagup Edy Pratowo bertempat di Gedung Batara Linggar, Kecamatan Dusun Ampah Sabtu 17 Oktober lalu Cagup Edy Pratowo mengatakan kedatangannya adalah untuk melakukan pengukuhan tim kampanye yang ada di Barito Timur sekaligus melihat keadaan lokasi pasar Ampah di masa pandemi COVID-19 dan juga bertatap muka dengan tokoh masyarakat setempat di lokasi pasar, Cagup mengatakan ada fasilitas bangunan pasar yang tidak dimanfaatkan dengan baik yang pembangunannya bersumber dari APBD daerah atau provinsi dan APBN pusat hal tersebut sangat disayangkan Edy Pratowo juga mengatakan sangat meyakini presentase hasil survei 5 hari belakangan ini sudah di atas 60% dan mengungguli pasangan yang lain sementara ketua tim kampanye nomor urut 2 Sugianto Sabran Edy Pratowo Haji Supriyatna mengatakan dengan dikukuhkannya tim pemenangan ini akan berupaya kerja keras untuk memenangkan paslon nomor 2 Sugianto Sabran Edy Pratowo agar kembali menjabat sebagai gubernur yang kedua kalinya dan dirinya berharap agar masyarakat Bartim lebih bijak dalam menggunakan hak pilihnya jadi kalau misalnya Bartim Erbang Cocok untuk pertanian padi, karet, politik kultural lainnya misalnya ya harus kita kembangan, kita buat ini sebagai potensi yang sangat besar untuk program ketahanan pangan nasional bagi Kalimantan dan bagi Indonesia saya kira itu sama-sama dengan di daerah, di sini luar biasa teman-teman tim Bersatu Pandu saya lihat juga menggambarkan kebidikan kita dari 8 partai politik ini bergerak sama, kita harapkan bisa memenangkan saya yakin ini hasil survei karena saya kan harus yakin hasil survei pasangan Sugianto Edy sampai dengan 5 hari kemarin yang diketahui bahwa kita hari ini tim tembanyi keupatan Gubernur telah dikukulkan oleh Bapak Calon Gubernur, Bapak Iji Proto dengan dikukulannya tersebut nah tentunya kami seluruh tim akan bekerja keras berupaya dengan partai-partai pendukung untuk memenangkan paslon nomor urut 2 sehingga beliau tetap menjadi gubernur untuk urut 2 yang kedua dan tentu kami juga mengharapkan bantuan seluruh masyarakat di Kabupaten Bertimur kiranya secara belum anak dari Barito Timur, Haji Suryansah, Ahmad Farizali melaporkan terima kasih telah menonton